Ingin saya sampaikan adalah ini, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah kita tidak sedang bereksperimen. Jadi artinya begini, kita sudah kenal banyak paradigma, ada paradigma positif, interpretif, kritis, banyak sekali paradigma-paradigma yang sudah kita kenal, apalagi yang memang belajar tentang multi-paradigma. Lalu apakah kemudian kita membuat paradigma nusantara ini untuk keren, supaya keren, supaya membuat paradigma baru? Tidak. Jadi satu hal yang kita sedang tidak bereksperimen dengan paradigma. Kita tidak sedang bermain-main atau sedang bercanda dengan ilmu pengetahuan. Saya memberikan sebuah contoh, ini ada suatu hal yang sangat menarik. Saat film Mulan, saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang film Mulan, yang kemudian dirilis oleh Disney. Disney itu barat, tentu saja kita tahu Disney itu adalah barat. Dan ternyata apa? Banyak sekali penonton dari Cina yang sangat membenci versi Disney-nya Mulan. Nah ini menarik, kenapa? Ini saya ambil dari sebuah website ya. Ini baru tahun 2020, baru saja, karena kemarin Mulan membuat versi real ya, bukan versi kartun ya. Nah ini kemudian waktu dirilis itu banyak orang Cina yang marah. Nah ini yang menarik ya, kenapa orang Cina harus marah? Jadi yang saya lansir dari website-nya adalah, yang pertama, para orang Cina menjadi marah karena satu, mereka belakang mengatakan bahwa it uses our culture to convey their western values. Jadi mereka bilang loh, kamu melihat Cina itu kok dari kacamata barat? Jangan begitu. Jadi artinya mereka melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang kemudian dipotret. Jadi kalau istilahnya di sini, reviewnya adalah mengatakan, ya kamu kayak ada mangkuk dari Cina, kamu pakai mie dari Cina, kau bikin resep. Tapi rasanya nggak Cina sama sekali, nggak Cina sama sekali. Dan ini yang kemudian terjadi. Film ini menjadi suatu hal yang sangat ditolak di Cina, padahal ini film tentang Mulan, seorang prajurit Cina, yang nilainya adalah apa? Orang Barat itu, kalau bicara tentang kepahlawanan, itu individualistik, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita lihat ya, itu individualistik sekali. Kalau kita lihat misalnya Avenger, ada Thor, itu individual Thor, ada individual Thanos, ada individual Iron Man, itu semua individual. Ada apa namanya, ada Superman, bukan Marvel ya, Superman juga. Tapi istilahnya itu adalah individual semua. Padahal kalau orang Cina mengatakan, heroism itu bukan begitu. Kepahlawanan bukan bicara kamu harus menjadi orang yang terkenal secara heroik, tetapi adalah apa? Kamu membaktikan dirimu untuk negaramu. Nah ini yang kemudian kata orang Cina, kenapa Cina jadi di potret terbalik begini? Ini kayak membuat film Star Wars dalam Kacamata Barat, tapi menggunakan potret Cina. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh Cina. Kenapa ini saya antarkan? Ini yang terjadi. Kita sekarang berada di mana? Ini realitasnya. Kalau kita bicara non-positivistik, bisa jadi atau positivistik, itu episode pergi Barat yang bagian atas. Anda bisa memotret realitas Indonesia, Nusantara saat ini, yang mohon maaf kita bisa katakan realitas Nusantara kita, realitas Nusantara yang hybrid. Hybrid ya campur. Kita udah nggak jelas lagi. Di satu sisi kita nonton Drakor, kita nonton Maha Berata, kita nonton Fox ya. Tapi kemudian sama juga dengan lilimu. Akutansi misalnya, tadi Pak Nyuman tanya, akutansi gimana? Kita sangat percaya dengan Jensen dan Meckling, kita sangat percaya dengan Watson Zimmerman. Tapi kita orang Indonesia, jadi kita adalah akuntan-akuntan hybrid kalau tidak mau mengatakan akuntan banci. Itu lebih kasar lagi ya. Kenapa? Karena kita bukan manusia Nusantara. Kita bukan peneliti Nusantara. Kita adalah orang Nusantara yang berada di Nusantara, tapi pakai kacamata Barat. Saat kita pakai interpretif sekalipun, kita pakai fenomenologi sekalipun, kita masih pakai kacamata orang Barat. Jadi nggak bisa kita menghasilkan sebuah konstruksi ilmu yang nanti betul-betul Nusantara. Lepaskan dulu kacamata Barat. Dan ini yang kita ajak, dan Bu Ayu hari ini sudah menjelaskan bagaimana kalau ternyata kita menggunakan kacamata Nusantara, saat kita menjadi orang Nusantara sejati. Kita berada di Nusantara, tapi pakai kacamata Barat, maka positive accounting theory kita tetap pakai, agency theory tetap kita pakai. Saat kita melihat, nah ini yang ada dua tipe ya, tipe manusia, tipe manusia Nusantara. Yang paling atas ya, oh ya pakai fenomenologi, etnografi, tapi kacamata Barat dipakai untuk memingkai Nusantara. Yang bawah, ini yang bisa jadi agak hibrid tadi ya, kita bisa menggunakan, oh ya saya pakai, apa namanya, Ki Hajar Dewan Toro, tapi saya harus menuju ke teori-teori Barat ya, berarti kan masih terjebak dalam paradigma Barat. Lalu bagaimana? Ya lepaskan itu semua, jangan menggunakan paradigma Barat, kita harus menjadi paradigma Nusantara. Apakah itu berat? Sangat berat. Kenapa? Karena kita hidup dan dibesarkan dalam paradigma yang banji tadi. Nah, ini yang kemudian harusnya bagaimana? Harusnya paradigma berpiliki Nusantara, yang menggunakan ilmu Nusantara untuk menjadi realitas Nusantara sejati. Ya mungkin itu catatan saya, saya sudah habis waktu 3 menit lebih. Terima kasih.